Jadi hari ini topik kita adalah hukuman mati ya, membahas hukuman mati lebih pada persoalan yang lebih filosofis sebetulnya tugas saya disini, lalu juga mengenalkan juga konsep-konsep hubungan hukuman mati dengan konsep perempuan atau feminisme. Nah kalau kita lihat sih sebetulnya persoalan hukuman mati itu ya kalau beberapa waktu yang lalu yang sudah saya tulis di argumentasi moral menolak hukuman mati, sudah ada sejak zaman dulu, sudah lama sekali ya, di abad ke-16 ya, di Mesir ya, dan kemudian dan juga di Inggris dan di bagian Eropa lainnya, hukuman mati itu sudah ditetapkan tetapi dengan alasan yang bermacam-macam gitu ya, jadi ada yang seperti dikisahkan disini di Westminster Bridge ya, hanya gara-gara ada kambing yang lewat jembatan tertentu lalu warganya dihukum mati gitu kan, dan juga ada yang dengan cara berbagai macam cara hukuman mati dilakukan ada yang direbus dengan air dan sebagainya ya di abad 16. Nah kita sendiri juga ketika di jaman Nusantara itu juga telah menerapkan hukuman mati ya, jadi pada waktu itu kalau Anda misalnya membaca bukunya Robertus Robert, Politik Hukuman Mati di Indonesia, ini dia mengisahkan misalnya pada jaman Mataram, ada yang disebut dengan tata tentreming praja, yaitu intinya adalah untuk supaya adanya aturan yang ditegakkan ya di jaman Mataram ya, sehingga dilakukan hukuman mati. Dia juga mengatakan di jaman Hindia Belanda ada yang disebut dengan ras an org, jadi juga untuk menegakkan aturan-aturan ya, sehingga mereka warga yang tidak patuh dihukum mati. Lalu di jaman Jepang ada juga demi untuk menegakkan Nippon Raya katanya ya, bagi warga yang tidak patuh, kalau di tempat nenek saya itu di Bonjol ya, ada persimpangan, nenek saya sering cerita kalau seandainya ada yang melawan Jepang, dia waktu masih kecil masih lihat hukuman mati, jadi digantung kepalanya digantung, ditombak pada waktu itu. Itu demi untuk Nippon Raya. Di jaman Orde Baru, alasannya adalah untuk stabilitas nasional. Kemudian sekarang di jaman pemerintahannya Jokowi, kita juga melihat adanya gencar hukuman mati dilakukan ya, dengan alasan untuk melawan drugs, melawan penyeludupan drugs. Jadi kita melihat bahwa urusan hukuman mati ini memang sudah lama terjadi, baik di negara lain maupun di negara kita. Jadi kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kan ya, yang terjadi kehebohan tentang hukuman mati ini, saya sih menyorotinya hanya di dalam pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Jokowi. Kita masih ingat Rodriguez kan ya, dari Brazil yang dihukum mati, yang kasusnya dia sangat mengenaskan ya, karena dia sebetulnya mengalami gangguan jiwa, tetapi tetap dihukum mati, dan juga saya ingat cerita dari pastur yang menangani dia pada waktu malam dia dibawa untuk dihukum mati pada waktu itu, karena dia memang mengalami gangguan jiwa, dia pikir dia akan dibawa jalan-jalan gitu ya, jadi dia nyanyi dan dia bergembira, tapi terus kemudian dihukum mati ya. Dan kita juga ingat dari Australia ya, yaitu Andrew Chan dan Miu, yang juga dihukum mati, yang juga kontroversial, karena ternyata mereka berdua telah begitu banyak melakukan kegiatan dan pemberdayaan di lapas, tetapi pada akhirnya juga dihukum mati. Dan yang terakhir ini dari yang baru beberapa bulan yang lalu ya, yang bulan Juli ya, Seko Osmane dari Senegal yang juga dihukum mati. Nah terakhir biasanya kan mereka diberikan kesempatan untuk pesan-pesan terakhir mereka apa ya, untuk keluarganya dan sebagainya. Nah Seko Osmane mengatakan bahwa pesan dia adalah bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah ini ya. Dan kita melihat banyak pesan-pesan yang mengungkapkan seperti itu ya, dari para mereka yang dihukum mati. Jadi ini pemerintahan yang sekarang ini, kita melihat sudah ada paling enggak 19 orang yang dihukum mati dalam kurun waktu yang sangat pendek. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan SBY, sekitar 21 atau 22 orang ya, tetapi dalam kurun waktu 10 tahun. Nah ini dalam pemerintahan yang dalam kurun waktu yang baru 3 tahun, kita sudah ada 19 orang yang dihukum mati dan dikatakan akan terus ada jilid ya, mereka menggunakan istilah jilid, jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Jadi seperti novel gitu ya, ada jilid keempat nantinya yang akan juga dihukum mati. Nah dari seluruhnya baru memang satu, Rani Andriani, yang perempuan yang dihukum mati. Pesan terakhir Rani Andriani adalah dia ingin dimakamkan di sebelah ibunya. Rani Andriani ini sebetulnya sedikit tragis karena kalau tidak salah dia keponakannya Ola dan Ola itu yang disebut Raja Pengedar Drugs yang dia itu, Ola itu dia terselamatkan karena SBY kan melakukan moratorium sehingga dia tidak dihukum mati. Dan juga Ola bekerja sama dengan lurah, lurah namanya Deni yang juga terselamatkan tidak dihukum mati karena zamannya SBY, tetapi Rani karena zaman pemerintahan sekarang dia dihukum mati. Apa sih tujuan kita hari ini untuk membicarakan hukuman mati? Saya pikir kita membicarakan prinsip-prinsip dasarnya dulu ya. Hukuman mati ada yang kalau di dalam bahan kita ini saya memilih dua bacaan yang menurut saya sering dipakai gitu ya untuk argumentasi moral tentang hukuman mati pronya dan hukuman mati kontranya. Lalu kita juga akan membicarakan prinsip-prinsip dasar feminisme dan hukum mati. Gimana sih teori feminisme? Teman-teman kajian Jenner di sini tentunya paham teori feminisme dan bagaimana sih kita melihat hubungan teori feminisme dengan hukuman mati dan juga prinsip-prinsip dasar penolakan hukuman mati. Dan juga kuliah ini sebetulnya adalah untuk menggalang simpati pada Mary Utami yang lolos ya pada waktu jilid yang kedua. Tapi dia masih dalam penantian. Ada mekanisme grasi kan sebetulnya ya di negara kita ini yang akhir November ini sebetulnya harus ada keputusan dia diberikan grasi atau tidak. Nah kebetulan Mbak Arinta dari FBH Masyarakat yang menangani kasus ini yang nanti mungkin setelah kuliah ini atau break kita juga meminta teman-teman untuk memberikan dukungan kepada Mary Utami karena surat ini akan dikirimkan kepada Presiden kita untuk meminta grasi. Kita telah melakukannya untuk Jane ya Mary Jane tetapi ditolak. Nggak ada garansi bahwa Mary Utami juga akan diterima tetapi kita pikir nggak ada salahnya untuk berusaha untuk saat sekarang ada sekitar 40 orang yang sudah tanda tangan jadi kalau teman-teman disini berkenan mungkin akan bertambah gitu ya. Nah ini salah satu usaha kita untuk berkumpul hari ini untuk juga mengadvokasi Mary Utami. Nah definisi hukuman mati apa sih sebetulnya ya definisi hukuman mati ini? Jadi tadi kita udah lihat di dalam sejarah kebanyakan adalah terutama di negara kita dari kerajaan Mataram sampai Orde Baru sampai pemerintahan sekarang adalah untuk menegakkan stabilitas Orde Baru untuk menegakkan hukum dan kemudian kalau kita lihat juga wacananya yang dikatakan oleh Pak Jokowi adalah untuk menumpas drugs gitu ya karena kita sekarang ada masalah dengan narkoba jadi sepertinya adalah untuk melindungi masyarakat ini ya dari marah bahaya apakah dulu kalau dulu marah bahayanya kerajaan bisa tergoncang zaman Orde Baru status quo bisa tergoncang kalau sekarang marah bahaya tentang narkoba ini kebetulan kita juga online jadi ada beberapa peserta yang online jadi harus di adjust sama novel ya jadi teman-teman lain kali kalau macet misalnya bisa juga mengikuti kuliah kita online nah secara simpel sebetulnya hukuman mati adalah mereka dibunuh karena melakukan tindakan kriminal tertentu jadi simpel banget definisinya pembunuhan yang dilakukan oleh negara ya terutama jadi hukuman mati adalah pembunuhan yang dilakukan secara legal oleh negara atau secara legal negara diberikan mandat untuk mengambil nyawa orang lain di apa yang kenapa dihukum dihukum mati dihukum mati dari mencuri hingga membunuh nah di banyak negara lain hukuman mati dijatuhkan untuk membunuh kasus-kasus yang membunuh di negara kita memang sangat sangat luar biasa gitu ya dijatuhkan hukuman mati untuk kasus narkoba nah jadi ini mungkin juga menjadi sorotan mengapa kita menjadi sorotan oleh human rights group bahwa di Indonesia untuk kasus narkoba kenapa dijatuhkan hukuman mati karena kebanyakan negara sudah melihat bahwa kasus narkoba adalah kasus masalah health issues masalah kesehatan yang harusnya didekati dengan masalah kesehatan ini tetapi bukan dengan cara menghukum mati nah ini tentunya adalah pro kontra ya nanti kita lihat karena kan masalahnya adalah menurut Pak Jopowi agar supaya melindungi orang dari dari narkoba nah jadi legalitas negara untuk membunuh orang dia diberikan mandat untuk membunuh orang nah ada beberapa teorinya sih yang dijadikan dasar yaitu antara lain dari teori hukum menghukum orang yaitu bahwa yang retributif yang retributif ini sebetulnya adalah teori yang setimpal jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan jadi dia diberikan hukuman yang setimpal jadi kita melihat seluruh kasus-kasus hukum kan kayak begitu kan dia melakukan kesalahan dia diberikan hukuman yang setimpal jadi mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan lalu ada juga teori utilitarian ini lebih pada konsekuensinya jadi kalau orang melanggar hukum ya konsekuensinya dihukum ya ini untuk melindungi masyarakat jadi mungkin seperti yang dikatakan Pak Jopo itu demi untuk melindungi masyarakat dia melanggar hukum dan hukum positif kita mengatakan membawa narkoba dihukum mati sehingga dianggap bahwa ini dasarnya lalu ada restitusi yaitu teori kompensasi keadilan tercapai bila korban diberikan kompensasi jadi menurut saya sih kita juga pernah melakukan itu waktu itu anaknya Ahmad Dhani yang menabrak orang lalu kemudian ada kompensasinya dengan sejumlah uang lalu tidak dihukum kalau mungkin di negara-negara lain itu adalah hal yang terpisah tetap dihukum tetapi juga ada kompensasi nah ini tiga teori yang dianggap mengapa menghukum orang itu dianggap bisa dibenarkan dan hukuman mati seringkali juga melihat memasukkan di dalam teori-teori ini yang setimpal atau konsekuensinya atau kompensasinya nah masalahnya adalah kalau di dalam hukuman mati yang ditulis oleh Hugo Bedo ini against the death penalty dia merasa bahwa kalau teman-teman lihat sebentar dari tulisannya Hugo Bedo ini dia merasa bahwa persoalannya adalah kalau kita balik ke retributif itu dia menganggap bahwa tidak semudah itu karena apa yang dilakukan oleh tiga teori itu itu menurut dia lebih pada prosedural sifatnya jadi dia mengkritik bahwa bagaimana mana mungkin dalam kasus hukuman mati kita hanya menitik beratkan proseduralnya gitu jadi kasus misalnya Mary Jane karena ditemukan narkoba ya di dalam di dalam kopernya oleh sebab itu dia bersalah gitu oleh sebab itu dia dihukum mati jadi sangat prosedural sekali gitu untuk menentukan padahal kalau kita berbicara tentang hidup seseorang tentang hidup seseorang kita berbicara tentang nilai hidup seseorang tersebut yang juga dilindungi oleh konstitusi negara kita hak setiap orang untuk hidup jadi disini ada value ada nilai di dalam masyarakat kita dan juga ada rights disini ada rights yang dianggap bahwa setiap orang memiliki hak jadi dimana haknya ketika dia diputuskan dihukum mati lalu juga ada persoalan dignity dignity of person jadi hatinya ada kemartabatan manusia disini jadi seburuk apapun seperti Miu atau seperti Andrew seburuk apapun mereka mereka memiliki mempunyai kemartabatan manusia jadi Hugo Budo melihat bahwa argumentasinya adalah sebetulnya argumentasi prinsip moral bukan hanya semata-mata prosedural dalam kasus hukuman mati prinsip moralnya karena kita mengambil hidup seseorang jadi disini berkaitan dengan persoalan moral menurut dia jadi value rights dan dignity of persons menjadi menjadi ininya dia menjadi titik beratnya dia nah menurut dia apa dasarnya sih hukuman mati meskipun yang ketiga tadi itu dia melihat bahwa kalau kita mengatakan bahwa retribusi misalnya hukuman yang setimpal apakah itu tidak lextalionis menurut dia bukankah itu bisa dikatakan retaliasi atau sebetulnya prinsip balas dendam jadi mengambil nyawa orang menurut Pak Jokowi adalah karena narkoba itu mengakibatkan kematian sehingga mengambil nyawa orang oleh sebab itu hukumannya juga kita mengambil nyawanya Budow mengatakan bahwa apakah ini bukan balas dendam sebetulnya jadi dia keberatan dengan prinsip itu dan dia menguji prinsip itu dia menganggap bahwa tidak ada dasarnya dan mengapa hanya pembunuh yang dihukum nah ini kalau di konteksnya dia kan adalah kebanyakan yang dihukum mati adalah pembunuh jadi dia mengkritik kenapa hanya yang pembunuh yang dihukum mati kenapa enggak yang korupsi misalnya yang korupsi kan juga mengakibatkan kerugian yang besar dan karena kerugiannya itu besar bisa juga menyebabkan orang mati kan jatuh di dalam kemiskinan dan sebagainya jadi jadi apa sebetulnya bagaimana kita menimbang ini ini dihukum mati dan ini ini bukan jadi bagaimana menginterpretasikan hukum tersebut lalu kenapa kalau perkosaan kok enggak dihukum mati misalnya jadi banyak juga pertanyaan pertanyaan disitu kenapa hanya misalnya narkoba atau yang kalau dalam kasus ini yang membunuh yang dihukum mati kenapa yang lain tidak jadi disini kan terlihat adanya kekuasaan otoritas dari negara yang menentukan siapa atau apa siapa yang dihukum mati dan karena apa apakah menghukum mati dapat dikategorikan retributif di dalam retributif kan disini katanya untuk bisa mengkoreksi bisa mengoreksi tindakan-tindakan mereka atau diberikan dimasukkan di dalam rehabilitasi apakah kita menghukum mati itu dimana argumentasi retributifnya bagaimana kita merehabilitasi dia dia sudah mati jadi menurut dia teori itu semua bisa terbantahkan dan tidak ada dasarnya kalau kita menggunakan teori yang sebelumnya itu jadi apa dasarnya tidak ada dasar hukuman mati dan menurut dia harus kita tentang hukuman mati ini kita tentang karena satu dia bilang melanggar prinsip hidup Menghukum mati orang Apakah hidup orang yang dibunuh Itu akan kembali Atau hidup orang yang meninggal Karena narkoba itu akan kembali Dan yang ketiga Penghukuman yang tidak efektif Dan mahal, ini memang benar Argumentasi yang pro hukuman Mati, mereka mengatakan bahwa Justru Karena begitu banyaknya Orang Di penjara, sehingga Lebih baik cost efektif Kalau mereka dihukum mati saja Jadi kan Pajak rakyat bukan untuk ngasih makan Orang-orang ini Atau ada sel-sel Yang harus kita buat Jadi nanti kita lihat Yang pro hukuman mati Akan menggunakan Cost efektif ini Tetapi ternyata justru Tidak efektif dan mahal Kita ingat yang kali lalu Metro TV dan juga Membuat nominalnya Itu buat saya sih Waktu melihat Di TV Menyedihkan banget Jadi ada mukanya Mew Terus disini Berapa costnya Jadi misalnya Untuk satu orang Yang menembak Dikasih 1 juta Jadi ada 12 orang Jadi negara mengeluarkan 12 juta Itu selalu ada apa lagi Berapa juta Akhirnya satu orang Yang dihukum mati Dikeluarkan 200 juta Jadi waktu itu Ada 7 orang Kali 200 juta Jadi sekian Jadi Dibeberkan Dan ternyata justru Malah mahal Kalau kita Menghukum mati orang Menurut Bedu Kemungkinan Menghukum mati orang Yang tidak bersalah Nah ini Ini menurut saya Argumentasi yang telak Karena Bagaimana kita yakin Bahwa Orang tersebut Bersalah Jadi kalau dia Dihukum seumur hidup Mungkin akan ada Bukti-bukti baru Yang Dianggap Bisa Meringkankan dia Seperti kasusnya Siapa ya Yang Barusan dihukum mati itu Jadi dia Menganggap bahwa Sudah ada 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 kasus yang kemarin Yang dihukum mati Dia tetap dihukum mati Tapi ternyata Orang Ada saksi yang mengatakan Bukti itu bukan Heroin dia Tapi dia sudah dihukum mati Dan tetap dihukum mati Jadi artinya Tidak ada Tidak bisa lagi kita koreksi Kesalahan kita Begitu Telah Dihukum mati Jadi menutup Kemungkinan orang Untuk direhabilitasi Nah ini bedo Memang Dia Kalau di dalam Fisafat Dianggap dia tuh Mengikut Fisafat kantian Kan Kan ini Dia Fiusuf yang mengatakan Bahwa Nilai hidup orang itu Yang paling utama Jadi Dia menganggap Jadi dia menganggap bahwa Apapun ya Apapun kesalahan orang Tetap karena nilai hidup itu Yang utama Tidak mungkin Untuk dihukum mati Ini lebih pada Sifatnya Cara berfikirnya Kantian Kantian tentunya Bertolak belakang dengan Utilitarian Kalau utilitarian Menganggap The greatest happiness For the greatest number Jadi Bermanfaat untuk masyarakat yang banyak Itu berarti Lebih baik gitu Jadi kalau misalnya Tindakan ini Bermanfaat untuk Masyarakat yang banyak Jadi Menurut mereka Bisa dibenarkan Utilitarian Berfikir seperti itu Tapi kantian Menganggap Meskipun Mayoritas Itu tetap Tidak bisa dibenarkan Jadi prinsip mayoritas Tidak bisa dibenarkan Menurutkannya Dan Bedo memang adalah Seorang kantian Disini Nah Di Di Bacaan disini Yang Pro hukuman mati Dan yang banyak Dikutip Teorinya dia Termasuk di Buku Robertus Robert ini Adalah Ernst Van Den Haag Nah dia Menulis buku Tahun 1975 Punishing criminals Concerning a very old And painful Questions Menarik sih Sebetulnya Hidup Ernst Van Den Haag Ini Dia Dia besar Di Itali Lalu terus Kemudian Dia Pada waktu itu Zaman Mussolini Seorang Diktator Jadi Sebetulnya Dia pada waktu itu Banyak hal Yang dia Tidak Tidak Setuju Dan dia menjadi Sangat kiri Sebetulnya Pada masa itu Sangat kiri Lalu dia Ambil Master Terus pergi ke Amerika Lalu terus Kemudian Dia Entah mengapa Di dalam kariernya Dia berbalik Menjadi sangat Kanan Sangat konservatif Dan disitu Kemudian Dia menulis Buku tentang Punishing criminals Yang dipakai Untuk Menjustifikasi Hukuman mati Karena di Amerika Kan sampai sekarang Mereka Masih menerapkan Hukuman mati Tetapi Tergantung Dari Negara bagiannya Jadi Ada negara-negara Bagian tertentu Kalau Kalau disitu Dijatuhi Membuat Melakukan Tindakan kriminal Tentu Yaitu Terutama Membunuh Bisa Dijatuhi Hukuman mati Tapi ada Negara bagian-bagian Yang lain Terutama Yang liberal Itu yang Menentang Hukuman mati Nah sekarang Dengan Donald Trump Ya 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 Begitu deh Gitu ya Argumentasi Dari Dari Ini kalau teman-teman Lihat disini Dia emang Cuma Satu halaman Karena menurut saya Cukup Yang satu halaman aja Yang kita ambil Dari pikiran dia Ya For the death penalty From deterrence And the death penalty Di Deterrence ini Kalau di Bukunya Robertus Robert Ini diterjemahkan Sebagai Bagus juga sih Buat Vokabulari saya Ya Disini Biasanya Dipakainya Nanti ya Kalau Di halaman Berapa ini Disebut sebagai Kalau saya Mengatakan Mencegah Gitu ya Mencegah Diter Tetapi Kalau di buku ini Yang menarik Dari Penggentar Jadi memakai istilah Penggentar Penggentar Mitos penggentar Hukuman mati Biasanya dipakai penggentar 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 Jeraan Penggetar Jeraan Jadi Itu yang disebut Dengan deterrence Nah Menurut Ban Kalau kita Mengharuskan Hukuman mati Maka kita Akan Mencegah Maksudnya Menggentar Orang lain Untuk membunuh Kita Menyelamatkan Hidup orang lain Jadi Dengan demikian Menurut dia Kita juga akan Menyelamatkan Si calon Pembunuh tersebut Gitu Jadi kalau Si calon Pembunuh ini Dia melihat Si pembunuh ini Sudah dihukum mati Sekali lagi Kan ini konteks Mereka Dihukum mati itu Untuk Tindakan kriminal Membunuh Jadi kalau Dalam konteks Kita Ya drugs Gitu ya Berbeda Jadi calon Pembunuh Juga terselamatkan Karena Urung melakukannya Jadi deterrence Gitu ya Jadi Mitos Pegenar Ini Apa Dijadikan dasar Tidak perlu Rehabilitasi Ya karena Menurut dia Kalau Seandainya Kasus-kasusnya Kan yang Di Amerika ini Atau di negara-negara Lain 50% Yang ada Di dalam Death Row Itu karena Urusan Cinta Jadi Karena Cemburu Pada istrinya Lalu dibunuh Gitu ya Atau Cemburu Pada Suaminya Lalu dibunuh Jadi 50% Sebanyak itu Kasusnya Adalah Seperti itu Jadi Calon Pembunuh Disini Atau Sorry Yang membunuh Bagaimana Merehabilitasi Seorang suami Yang Yang membunuh Istrinya Misalnya Jadi Itu argumentasi Dari Bandenberg Lebih baik Menyelamatkan Korban Daripada Pembunuh Jadi Persoalan Victim Ini Menurut saya Yang juga Dipakai Dalam Kasus Negara Kita Bahwa Menekankan Victim Jadi Korban Ada Korban Kita Harus Empati Pada Korban Oleh sebab Itu Yang Melakukannya Harus Kita Bunuh Nah Ini Dari Vandenberg Argumentasi Mendukung Hukuman Mati Tentunya Hukum Tidak Bisa Ditawar Ini Juga Kita Dengar Dari Jaksa Agung Ketika Kita Dari Kelompok Human Rights Berusaha Untuk Mempermasalahkan Hukuman Mati Selalu Tidak Bisa Ditawar Hukum Kita Hukum Positif Harus Ditegakkan Memberi Pesan Bahwa Hukum Tidak Harus Ada Ketegasan Pemimpin Dan Ini Juga Yang Dilakukan Oleh Pemimpin Kita Ingin Memperlihatkan Kepada Dunia Bahwa Saya Sebagai Seorang Pemimpin Tegas Sayangnya Bukan Tegas Terhadap Hal Yang Lain Tapi Tegas Terhadap Nyawa Orang Lain Hukuman Yang Efektif Akan Membuat Nantinya Orang Berpikir Dua Kali Bila Ingin Berbuat Melanggar Hukum Jadi Menimbulkan Efek Jerah Ini Ini Juga Argumentasi Yang Kita Dengar Di Negara Kita Efek Jerah Lalu Ekonomis Jadi Daripada Kasih Makan Mereka Jadi Mengapa Rakyat Harus Membayar Pajak Untuk Mereka Untuk Supaya Mereka Tetap Disitu Membatalkan Hak Hidup Pelanggar Hukum Hak Hidup Bukan Untuk Mereka Jadi Ini Artinya Bahwa Ngapain Kita Ngasih Hak Hidup Jadi Undang Undang Dasar Kita Mengatakan Bahwa Seorang Itu Hak Hidup Memiliki Hak Hidup Tapi Bagi Orang Seperti Ini Mengapa Kita Memberikan Hak Hidup Untuk Mereka Bagi Seorang Pembunuh Atau Seorang Yang Membawa Drugs Secara Ilegal Dan Yang Terakhir Adalah Pembalasan Dendam Yang Sering Dipakai Untuk Argumentasi Agama Adalah Mata Ganti Mata Ini Sebenarnya Interpretasinya Juga Salah Karena Mata Ganti Mata Lalu Tidak Diteruskan Nyawa Ganti Nyawa Tapi Dianggap Mata Ganti Mata Di Sini Adalah Nyawa Ganti Nyawa Padahal Sebetulnya Mata Ganti Mata Bukan Kemudian Nyawa Ganti Nyawa Dan Ini Tugas Dianggap Bahwa Untuk Supaya Rasa Sakit Orang Ini Ditinggalkan Ini Argumentasi Argumentasi Yang Kita Lihat Secara Umum Apa Itu Hukuman Mati Sebelum Kita Masuk Ke Dalam Teori Feminisme Karena Kebanyakan Memang Frame Yang Dianggap Mainstream Tentang Pro Dan Kontra Hukuman Mati Nanti Kita Lihat Misalnya Di Dalam Feminisme Bagaimana Mereka Merespon Hukuman Yang Teori Yang Mainstream Nah Sekarang Kalau kita Bicara Tentang Feminisme Di Dalam Hukuman Mati Perempuan Dan Hukuman Mati Kita Melihat Ada Dimensi Yang Berbeda Di Sini Dalam Perspektif Feminisme Kita Di Dalam Gambar Ini Kita Sudah Bisa Lihat Persoalannya Ada Masalah Anak Dan Kita Tahu Bahwa Di Dalam Masyarakat Kita Anak Itu Kita Masih Menganut Konsep Mothering Anak Itu Dibesarkan Oleh Ibunya Jadi Ada Ada Masalah Yang Kita Lihat Dari Gambar Ini Ada Persoalan Nah Woman On Death Row Ini Juga Menarik Sebetulnya Woman On Death Row Ini Berapa Banyak Perempuan Yang Yang Ada Di Dalam Death Row Kalau Di Dalam Kasus Ini Ada Dokumenter Yang Menarik Woman On Death Row Mungkin Kita Kasih Lihat Sebentar Sekali Lagi Konteksnya Mereka Yang Membunuh Dibesarkan 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 It was a big shock to me when I got the death penalty. I was scared. Over 50 women are currently imprisoned on America's death row. So many of these cases are horrible crimes. How did this person come to do an act so violent? They were wives, mothers, young women with their whole lives ahead of them. So how did they end up on death row? She was seen as evil. People said she was evil. She was an active participant in this horrific murder. We examine the crimes of seven American women who were condemned to die. She cold bloodedly murdered her own son. These people were kidnapped and buried alive. Nadine Smith told her you will die a slow death. And we discover what happened to them. She apologized to the families of the victims. Some escaped the death chamber. I came two days away from my execution. I had a fear of being strapped to that gurney. Others were not so lucky. In one year, the three women on death row were all executed. It was a terrifically cruel crime. I think justice was done. I've never wanted to die. I lost everything I ever cared about. Everything. Almost like every day is your last. I want to stay alive for me. If I'm gonna die in here, I'm gonna die for my truth. Women make up only a small fraction of the total death row population in America today. Less than 2%. From the early 70s, we've had almost 1200 men executed and only 11 women. There's a general reluctance by juries to execute women. The thought of killing a woman, I think, is just not as palatable or as acceptable. But occasionally, juries do impose the ultimate punishment on female killers. Women are typically viewed as nurturers. If they commit a violent crime that takes away from that identity or public perception, They may look more terrible or monstrous than a man. As a prosecutor, the goal is to try to convince the jury that the gender is not relevant. What's relevant is the facts and the law. A capital murder is a killing plus some other factors that make it worth. Nurturing. Makhluk yang merawat. Jadi, kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum seperti pembunuhan, yang dianggap bahwa itu pantasnya adalah hukuman mati, dia dilihat sebagai monster. Yang beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada persepsi seperti itu. Mungkin karena laki-laki sudah dianggap monster kali ya. Jadi, kalau laki-laki membunuh dianggap sebagai wajar. Jadi, dari segi itu saja sebetulnya sudah ada masalah gender. Menurut tadi terakhir yang bicara. Sudah ada masalah gender. Karena perempuan oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang nurturing, yang merawat. Begitu dia melakukan sesuatu yang keji, dianggap dia sebagai monster. Oleh sebab itu, seringkali, lalu terus kemudian tadi prosekuternya mengatakan, seringkali jadi hakim akan, meskipun sulit untuk dia menjatuhkan hukuman mati, tetapi publik, karena sudah ada persepsi, perempuan kan tidak seharusnya begitu, akan mempressure justru menghukum mati. Lebih besar tekanan publik terhadap perempuan untuk dihukum mati, daripada tekanan publik kepada laki-laki untuk dihukum mati. Karena dianggap ada menyalahi kodrat. Kalau di kasus kita, ada Mary Utami, dan ini kita ingatkan, Mary Jane, ini ingatkan, yang tadi itu Rani, yang sudah dihukum mati, yang keponakannya olah ini. Ini mereka memang Mary Jane yang ditunda, tetapi tetap akan dihukum mati karena gerasinya ditolak. Nah kritik feminis, apa kritik feminis terhadap hukuman mati? Pertama, menganggap bahwa, ya sama sebetulnya dengan bedo, menganggap bahwa sistem yang prosedural itu, yang sesuai dengan hukum positif kita, tidak melihat persoalan secara holistik. Tidak melihat bahwa, persoalan perempuan itu berkaitan dengan banyak hal, terutama antara lain budaya patriarhi. Jadi tidak melihat sisi tersebut, tidak bisa kita melihatnya secara hitam putih. Bukan soal ya tidak terjadi tindakan kriminal, tetapi ada konteks di situ. Konteks seperti konteksnya Mary Jane, ada persoalan trafficking, jadi ada persoalan kemiskinan, ada persoalan bahwa dia harus menghidupi anaknya, karena kalau perceraian yang terjadi di dalam negara, kita adalah selalu anak menjadi tanggung jawab istri, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan bagi perempuan, sehingga ada konteksnya, kenapa mereka melakukan itu yang tidak dianggap penting di dalam hukum kita, karena di sistem yang tidak adil, karena tidak melihat adanya kaitan antara yang ranah privat, maupun yang ranah publik. Ranah privat kan kita tahu adalah yang domestik kan ya, jadi kalau kita tahu di dalam teori feminisme kan ada yang disebut private sphere ya, ranah privat. Private sphere itu yang disebut dengan urusan domestik. Apalagi kira-kira yang di private sphere? Yang kajian gender? Ingat kan gelombang pertama? Feminisme? Ada persoalan seksualitas di sini kan? Atau tubuh? Ini yang dianggap private kan ya, private sphere ya. Lalu kalau persoalan publik, di sini adalah, tahu kan, ranah publik ya. Hukum, ekonomi, budaya di sini ya. Budaya, agama, Jadi kalau di dalam teori feminisme, ini tidak bisa dipisahkan gitu. Tapi di dalam hukum, demi yang disebut equal before the law, sama di depan hukum, menganut teori netral, gender neutral. Netral gender. Jadi, karena menganut teori netral gender, jadi dianggap harus dipisahkan antara yang private dan yang publik gitu. Jadi, yang urusan publik ini adalah gender neutral, menurut hukum positif kita. Nah, padahal dalam kasus-kasus hukuman mati perempuan, ini tidak bisa dipisahkan persoalan ini. Jadi, di dalam teori feminisme ada yang disebut, the private is political. yang urusan private ya politis juga gitu. Urusan suami selingkuh atau suami berpoligami misalnya ya. Ini kan urusan private gitu. Berkaitan dengan urusan publik menurut para feminis. Jadi, itu sebabnya mengapa hukum jadi bias gender? Karena tidak melihat persoalan ini. Undang-undang perkawinan misalnya ya. Undang-undang perkawinan kita bagi yang belum menikah di sini coba baca undang-undang perkawinan. Nah, nanti jangan sampai nggak baca, ntar nyesel banget. Di dalam undang-undang perkawinan kita dikatakan kan boleh, poligami kan, boleh mengambil istri dengan kalau nggak salah ada tiga syarat ya. Kalau nggak salah nggak bisa memberikan keturunan atau si istrinya ada penyakit apa terus ada satu lagi nggak di definisi gitu ya. Nah, ini jadi masalah gitu. Karena nggak melihat persoalan urusan private di sini, urusan perempuan di sini. Ekonomi juga sama. Kemiskinan tidak dilihat berwajah perempuan. Padahal siapa yang paling miskin di dunia? Ya itu perempuan. Tapi tidak dikaitkan gitu. Budaya apalagi. Budaya patriarhi apalagi. Apalagi agama juga sama. Di dalam kitab suci juga banyak interpretasi-interpretasi yang bias. Gender. Jadi, tidak melihat adanya kaitan antara ranah privat dan publik. Seandainya ini ada kaitannya, hukum akan lebih pro-gender misalnya gitu. Atau ekonomi juga sama. Karena akan ada pro-gender budaya juga sama. Dan agama juga akan ada interpretasi-interpretasi yang lebih baik. Tidak adanya perspektif feminis dalam hukum. Ini juga salah satu kritik. Tidak ada feminist legal theory di dalam hukum. Teori satu lagi yang juga menarik adalah dari teori Carol Gilligan ya. Tentang etika kepedulian. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Dari tadi kalau kita lihat di dalam yang teori mainstream. Yaitu retributif dan utilitarian dan sebagainya. Kalau di dalam teori feminis. Dalam melihat hukuman mati. Mereka akan paling enggak ada. Aku enggak salah ada tiga ya nanti. Ada dua paling enggak. Ada tiga yang saya ambil. Yang satu adalah teori Carol Gilligan. Yaitu tentang etika kepedulian. Jadi Carol Gilligan di sini melihat bahwa ada nilai-nilai maskulin. Dan nilai-nilai feminin yang berbeda. Jadi tadi kalau misalnya dikatakan kalau perempuan membunuh. Itu dianggap sudah keluar dari kodratnya. Sehingga dia dilihat sebagai yang monster. Jadi ini nilai maskulin dan feminin di sini dilihat ada persoalan. Kritik terhadap teori moralitas Kohlberg yang tidak melihat masalah perempuan. Teori moralitas Kohlberg itu ada enam tahap. Teori moralitas Kohlberg ini yang dijadikan ukuran untuk melihat moralitas perempuan. Jadi tahap yang pertama adalah moralitas prekonvensional. Moralitas konvensional ini yang prekonvensional ini tahap pertama menurut Kohlberg. Jadi bagaimana manusia itu menurut dia ada tahapan-tahapan di dalam hidupnya. Sampai kemudian tahapan yang keenam. Tahapan dalam hidupnya yang pertama adalah avoiding punishment menurut dia. Jadi ini menurut Kohlberg. Jadi tahapan pertama yang satu dan kedua yang disebut dengan moralitas prekonvensional. Ini ketika kita masih anak-anak. Kita masih anak-anak kita selalu avoiding punishment. Oh bukan aku yang melakukan itu bu. Itu si adek-adek yang jahil. Jadi selalu menyalah-nyalahkan. Aku nggak gitu kok bu. Jadi pada tahap masa anak-anak kita melakukan avoiding punishment ini. Lalu juga pada masa anak-anak kita saling membantu dalam tanda kutip. Jadi kalau bahasa Inggrisnya you scratch my back, I scratch your back. Jadi lo bantu gue ntar gue bagi. Jadi ini masa anak-anak. Stage one dan stage two-nya. Lalu pada masa remaja atau masa dewasa tahap tiga. Di sini definisi masyarakat tentang apa yang disebut good girls dan good boys. guys. Kemudian masyarakat mendefinisikan kita pada tahap remaja atau dewasa. Apa yang disebut perempuan yang baik-baik. Apa yang disebut laki-laki yang baik. Apa yang disebut istri yang baik. Apa yang disebut ibu yang baik. Jadi ada definisi dari masyarakat tentang mendefinisikan good girls dan good boys ini. Lalu yang di tahap keempat adalah law and order. Juga masih tahap remaja dan dewasa. law and order. Jadi kamu harus sholat. Untuk menjadi laki-laki yang baik atau perempuan yang baik. Kamu jangan pakai rok mini. Bukan perempuan yang baik kalau pakai rok mini. Jangan pulang malam. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau nggak boleh pulang malam ya pulang pagi aja. Jadi didefinisikan gitu ya. Kalau kamu pulang malam kamu bukan perempuan yang baik. Jadi good girls dan good boys. Dan kalau boys adalah kamu harus berani. Kamu harus jangan menangis. Didefinisikan oleh masyarakat. Jadi pada tahap remaja dan dewasa ini. Dan law and order ditegakkan. Lalu pada masa post konvensional. Nah ini masa kita melakukan. Ini masa yang justru yang paling berat gitu. Jadi artinya kalau kita sampai kepada yang kelima dan yang keenam. Yang kelima ini adalah hak dan justice. Jadi disini kita menjadi manusia yang memiliki hak-hak kita sepenuhnya. Dan kita juga tahu apa itu keadilan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Yang juga paling sulit. Nah dianggap bahwa pada tahap kelima ke enam kalau kita sampai pada mengaktualisasikan diri. Di sini aktualisasi diri ini kita udah nggak peduli lagi gitu ya. Dengan urusan apakah itu finansial ataukah itu pengakuan. Kita seringkali dikasih contoh untuk yang tahap terakhir ini adalah. Kita udah seperti Gandhi misalnya. Atau Mother Teresa gitu. Ibu Teresa itu aja juga ada bias gender coba tuh. Gandhi kan dia menikah. Tapi terus dia punya anak. Lalu dia pergi keliling dunia kan. Tapi kan dia nggak dicap meninggalkan keluarganya kan. Meninggalkan istrinya ya. Tapi dia dijadikan contoh gitu sebagai Gandhi. Tapi kalau seperti Gandhi harus ibu Teresa yang kita tahu bahwa dia adalah seorang biarawati kan. Jadi untuk perempuan harus jadi biarawati kalau mengaktualisasikan diri. Nah ini tahap yang paling sulit gitu tahap lima dan enam. Nah ini adalah yang disebut dengan teori Kohlberg. Nah Carol Gilligan mengkritik teori Kohlberg karena dia merasa bahwa perempuan nggak mungkin bisa sampai tahap ke enam. Karena dia akan stuck di sini. Dia akan stuck di sini. Ketika dia didefinisikan apa itu perempuan yang baik. Dia stuck di sini. Apalagi terus kemudian perempuan yang baik didukung oleh ya hukumnya harus begini. Hukumnya adalah mendukung misalnya kalau di provinsi-provinsi lainnya ya harus menerima. Kalau di poligami itu kan sesuai dengan kitab suci dan sebagainya. Jadi dia stuck di sini di tahapan tiga dan tahapan empat. Jadi kata Carol Gilligan mana mungkin perempuan untuk bisa sampai ke sini. Dan ini yang seringkali dijadikan masalah di dalam kehidupan perempuan. Dan mengapa misalnya di dalam kasus-kasus kriminal itu terjadi? Karena sebetulnya ada masalah di tahap tiga dan tahap empat dan seterusnya. Ada masalah hukum-hukum yang dianggap bias. Kok dia boleh sih karena dia laki-laki? Kok saya tidak sih karena saya perempuan? Dan seterusnya. Nah jadi ini argumentasinya Carol Gilligan ya bahwa kita harus melihat persoalan ini. Jadi apa yang ditawarkan oleh Carol Gilligan adalah bahwa voice penting. Mencari suara perempuan itu penting. Finding your voice. Makanya bukunya judulnya In a Different Voice. Jadi moralitas perempuan itu harus didefinisikan bukan seperti ini. Jadi harus moralitas perempuan itu definisinya sangat berbeda. Karena ini moralitas laki-laki. Apa itu moralitas perempuan? Menurut dia care, kepedulian, keterhubungan, connectedness. Karena dia hamil. Karena dia hamil dia punya pengalaman connected dengan manusia lain di dalam kandungannya. Yang itu tidak dialami oleh laki-laki misalnya. Karena laki-laki tidak punya pengalaman hamil. Jadi dia tidak bisa membayangkan bagaimana menjadi connected dengan manusia lain. Bagaimana memberikan hidup pada manusia lain misalnya dengan menyusui. Karena tubuhnya itu adalah perangkat tubuh yang memang pada adanya saya mau katakan tidak berguna. Karena dia ada penis. Tapi dia tidak bisa hamil. Dia ada payudara tapi payudaranya kecil banget. Juga tidak bisa memberikan hidup kepada orang lain. Karena pentil payudaranya. Jadi dianggap bahwa keterhubungan ini tidak ada karena keterbatasan tubuhnya. Dan ethics as a conversation. Jadi kalau di sini ethicsnya adalah ethics tentang rights, tentang hak, atau tentang justice, keadilan. Etika keadilan dan etika hak. Karena ini ciri moralitas laki-laki. Tapi kalau perempuan yang menariknya ethicsnya itu dia bukan soal rights, bukan soal justice. Tapi ethics sebagai konversasi. Jadi kalau kita lihat dia memang bukan makhluk yang individual. Makhluk yang lebih mau untuk connectedness. Keterhubungan ini. Jadi dia ingin lebih mau mendengarkan. Jadi dia kan salah satu ciri perempuan yang unggul adalah dia mau mendengarkan. Jadi dia bukan judgment. Bukan memberikan judgment kepada orang lain. Tapi karena dia yang mungkin selalu di-judge. Jadi dia tidak memberikan judgment. Menarik juga kemarin kuliah etika. Saya kemudian kuliah etika feminis. Jadi saya pisah antara yang laki-laki dan yang perempuan. Dan perempuan-perempuan. Jadi saya tanya gitu ya. Menurut Anda apa masalahnya? Yang perempuan bilang ya judgment. Kita selalu di-judge. Bagaimana saya pakaian hari ini di-judge. Bagaimana saya bicara di-judge. Bagaimana saya ketawa di-judge. Dan seterusnya. Jadi mungkin itu sebabnya moralitas kita berbeda. Nah yang satu lagi yang bisa kita pakai teorinya. Jadi kalau kita pakai teori Carol Gilligan. Tentang kepedulian. Di hukuman mati kita lihat dalam kerangka kepedulian. Jadinya berbeda. Yang satu lagi adalah Alison Jagger. Dia mengatakan ada empat poin. Yang pertama. Harus ada kesensitifan pada persoalan ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini kalau kita lihat kasus Mary Jane kak. Apakah Mary Utami kak. Jangan ada asumsi bahwa perempuan dan laki-laki sama situasinya. Kalau kita lihat kasusnya Andrew Chan misalnya. Apakah sama kasusnya dengan Mary Utami atau Mary Jane misalnya. Kalau yang satu kan bandar narkoba emang benar-benar mengedarkan narkoba. Bahkan ada yang satu lagi itu Freddie Budiman. Bahkan juga mengedarkan di dalam penjara. Tetapi kalau Mary Jane kan dia pikir dia mau kerja. Jadi situasinya berbeda. Konteksnya berbeda. Harus juga dipahami tindakan yang individual dalam konteks yang lebih besar. Dalam praktek sosial. Jadi harus dilihat. Keputusan individual itu dalam konteks yang lebih besar. Jadi keputusan Mary Jane membawa. Dia gak tahu bahkan ya. Dia membawa heroin ya. Tetapi kita harus lihat persoalan kemiskinan yang dialami dia dan sebagainya. Harus ada perhatian pada rana domestik dan privat yang tadi ya. Persoalan privat tentang personal. Asmara dan sebagainya. Sangat berhubungan erat di dalam ranah pabrik. Persoalan keluarga. Jadi yang kajian gender kan ingat Susan Muller O'Kinn. Susan Muller O'Kinn yang menulis tentang family and justice. Dan Susan Muller O'Kinn ini mengatakan bahwa keadilan itu dimulai dari keluarga. Jadi karena masalah keluarga kita itu tidak adil makanya masalah publik kita ini tidak adil. Jadi tulisan dia menarik mengaitkan persoalan keluarga dan persoalan keadilan. Memperhatikan pengalaman perempuan. Ini juga yang penting pengalaman, experience. Jadi kalau di moralitas laki-laki aktualitas. Tapi kalau di moralitas perempuan pengalaman dia, pengalaman dia itu sangat unik, sangat berbeda. Jadi tadi yang Carol Gilligan, yang Alison Jagger, yang terakhir framework yang dipakai yang terakhir adalah dari Catherine McKinnon tentang teori dominasi. Teori dominasi tadi tentang konsep netral gender. Konsep netral gender yang dipakai di dalam hukum dianggap yang objektif. Jadi selalu berusaha untuk objektif. Tapi apa sih yang disebut dengan objektif? Seringkali tradisi feminin dikalahkan dengan tradisi maskulin. Jadi kalau urusannya sudah di konteks yang tadi, yang domestik. Hakim akan mengatakan, ya itu kan urusan kasus KDRT. Itu kan urusan cek cok suami istri. Udah lah, enggak apa-apa. Baik kan dah. Enggak usah dituntut dan sebagainya. Jadi seringkali argumentasinya dianggap bahwa urusan domestik itu bukan urusan publik. Teori dominasi, pertanyaan-pertanyaannya adalah bagaimana menolak budaya patriarki? Ini penting kalau kita mau melihat kasus hukuman mati. Kita harus lihat ada persoalan budaya patriarki di situ. Lalu bagaimana kita reject budaya patriarki? Siapakah yang diuntungkan dalam sistem hukum yang sekarang? Karena sistem hukum kita sangat bias, siapa yang diuntungkan? Dan bagaimana menolak struktur kuasa yang dominan ini? Kekuasaan di semua ranah publiknya didominasi oleh laki-laki. Dan menurut McKinnon bagaimana kita menolak struktur yang dominan ini? Karena kalau ketiga pertanyaan ini tidak bisa diselesaikan, akan terus menulis terjadi bias gender di dalam masyarakat. Dan yang lebih mengenaskan adalah kalau persoalannya adalah hukuman mati. Nah yang terakhir adalah sistem yang berkelindran. Yang juga di dalam teori feminisme itu yang disebut dengan interlocking system. Dia perempuan, dia dari kelas yang privilege, oleh sebab itu dia berpendidikan tinggi. Tapi dia bisa didiskriminasi karena rasnya. Karena dia dari ras yang kulit hitam misalnya kalau di luar negeri. Atau dia berpendidikan tinggi, dia privilege, tapi ternyata dia orientasi seksualnya lesbian. Jadi dia didiskriminasi karena orientasi seksualnya. Jadi dalam perempuan itu sangat berkelindran. Persoalannya, sistem yang berkelindran. Nah inilah yang mungkin tidak dilihat oleh Pak Jokowi. Ketika dia menolak misalnya gerasinya Mary Jane. Atau nanti mudah-mudahan dia menerima gerasinya Mary Utami. Tapi kalau dia paham bahwa ada sistem yang berkelindran dalam persoalan-persoalan hukuman mati untuk perempuan. Dia akan melihat itu semuanya. Dan memberikan gerasi. Karena gerasi itu sebetulnya juga dijaminkan oleh undang-undang kita. Jadi bahwa kepala negara berhak untuk memberikan gerasi. Tetapi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa enggak, enggak akan ada gerasi. Jadi dia sudah memberikan statement bahwa dia tidak akan memberikan gerasi untuk kasus narkoba. Nah ini kan sebetulnya bisa dituntut. Karena sebetulnya kepala negara itu diberikan hak untuk memberikan gerasi. Dia harus memeriksa semua persoalan. Dan terutama untuk persoalan perempuan. Itu harus benar-benar harus dilihat dengan saya kira lebih mendalam. Karena ada sistem yang berkelindran ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ya silahkan. Yang care dan kepedulian dan perempuan punya keterhubungan seperti itu. Kembali lagi pada tadi disampaikan bahwa di video ataupun ibu tadi sebutkan bahwa perempuan punya sifat nurture yang akhirnya ketika dia melakukan kejahatan dia punya penilaian ganda berbeda seperti laki-laki. Saya agak bingung melihatnya yang Gilligan ini seperti mendukung apa sih, nurture yang seharusnya ada pada perempuan seperti itu. Ya itu pertanyaan yang bagus. Jadi ada kritik tentunya pada Gilligan ya. Kritiknya adalah kalau teori Gilligan ini tentang nurture tadi ya, tentang fungsi perempuan yang merawat gitu ya. yang menjaga, merawat ya. Itu dianggap oleh kritik para feminis lain itu disebut sebagai etika feminin. Etika feminin persoalan merawat, menjaga, mengibu, menjadi ibu gitu ya. Ini sebetulnya para feminis yang lain yang tidak setuju dengan Gilligan dianggap bahwa ini kok lebih pada argumentasi biologis gitu. Biologis atau kodrat. Padahal di dalam gender kan kita malah justru menolak kodrat dan kita mengatakan bahwa gender itu adalah konstruksi sosial kan. Jadi etika feminis akan mengatakan bahwa ini menguatkan yang feminin itu dia bilang gitu ya. Jadi yang etika feminis mengatakan sebetulnya yang intinya kan adalah justice. Keadilan. Adil nggak buat perempuan. Jadi memang benar ada kritik terhadap Carol Gilligan gitu ya justice. Cuma mungkin di dalam teori hukuman mati kenapa salah satu teorinya Gilligan dipakai adalah untuk melihat definisi masyarakat itu atau untuk melihat adanya kelebihan dari etika perempuan itu soal merawat. Ini karena ini mungkin dihubungkan nanti dengan persoalan kalau dia punya anak gitu. Kayak Mary Utami punya cucu ya. Kalau dia punya cucu misalnya ya. Jadi dianggap bahwa argumentasi ini adalah argumentasi yang ampuh untuk menentang hukuman mati. Terutama dalam kasus perempuan. Tapi memang benar ada kritik. Karena seolah-olah kerangka kerja seperti ini menguatkan. Jadi ini kan yang seperti ini juga sering di dalam ekofeminisme dianggap bahwa perempuan sama dengan alam gitu ya. Alamiah gitu ya. Kalau ekofeminis kan sebetulnya mengatakan perempuan tidak sama dengan alam gitu. Karena itu kan yang dikritik gitu. Perempuan sama dengan alam. Tapi yang penting adalah justice-nya gitu. Apakah adil atau tidak untuk perempuan. Jadi saya kira itu poin yang bagus diangkat ya. Tapi saya pikir dipakai karena untuk melihat argumentasi peran perempuan yang seringkali di dalam masyarakat dianggap yang merawat, yang menjaga anak. Jadi intinya kalau pakai Gilligan kalau ada kepedulian gitu ya. Kan kalau dalam melaksanakan hukuman mati kan wacananya adalah menegakkan hukum gitu kan. Harus adil menegakkan hukum. Kalau Gilligan mengatakan kenapa enggak, bagaimana kalau kepedulian? Bagaimana kalau kita lihat hidupnya? Mungkin kalau kita lihat hidupnya, kalau kita peduli dengan hidupnya, mungkin kita akan berubah pendapat gitu. Mungkin kita akan mengatakan ya lebih baik hukum seumur hidup aja. Kalau dihukum seumur hidup kan Mary Utami masih bisa melihat cucunya nanti besar misalnya. Jadi mereka lebih mau bukan dihukum mati tapi hukum seumur hidup. Dalam posisi perempuan yang miskin, biasanya mereka itu punya suatu mimpi kan. Ketika ada laki-laki yang mendekati dia, apalagi dia anggap ini laki-laki orang asing yang mungkin memberikan dia harapan, mimpi, macam-macam kan. Dan dia menganggap oh laki-laki ini bisa menyelamatkan dia. Dan itu kan tipikal di dalam kritik feminisme juga gitu kan. Perempuan itu kalau jatuh cinta memberikan 100%. Makanya ibu saya mengatakan kalau jatuh cinta kasih 75% aja. 25% itu keep. Maklum ibu saya itu selalu ngomong gitu kepada saya. Waktu itu saya nggak ngerti. Ini juga sering diungkap di dalam teori feminisme karena perempuan kalau jatuh cinta itu memberikan 100%. Apalagi dalam persoalan perempuan yang miskin, harapannya kepada laki-laki ini. Dia menganggapkan kalau nggak salah dia udah dibawa jalan-jalan. Kalau nggak salah ke Nepal atau ke mana ya. Jadi dia menganggap wah laki-laki ini serius dan sayang dan cinta 100% kepada dia. Karena dia dibawa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Jadi membuat dia semakin yakin pada laki-laki tersebut. Apalagi itu katanya mau dikenalkan kepada orang tua si laki-laki dan sebagainya. Tapi kan itu siasat dari sebetulnya ya. Siasat dari laki-laki ini ya yang sering memakai nanti di bukunya Prof. Sulis. Yang nanti kita lihat sering memakai perempuan Indonesia untuk seperti itu. Untuk menjebak dia. Nah kenapa ya karena perempuan kita ya karena miskin ya. Karena mempunyai harapan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan sebagainya. Gimana kalau kita break 15 menit tapi sambil break sambil minum sambil ini makan cemilan ada tugasnya. Tugasnya yaitu menurut Anda bagaimana sih melihat persoalan hukuman mati ini terutama dalam kasus-kasus perempuan. Apakah Mary Jane, apakah Rani, apakah Mary Utami. Setelah melihat teori-teori ini dan menurut Anda itu apa problemnya dan apa harapan kita kepada Pak Jokowi misalnya ketika nanti akan memberi atau tidak memberi grasi. Jadi mungkin ini juga kesempatan kita untuk juga memberikan suara ya suara untuk mereka yang terpidak namati. Oke? Oke, kita ini teman-teman memberikan kesempatan buat teman-teman yang lebih baik. Selamat malam, Bu Gadis. Selamat malam, Bu Gadis. Selamat malam, Bu Gadis. Selamat malam, Bu Gadis. Ini dengan siapa? Dengan Willy, Bu. Dengan Willy. Salam juga dari teman-teman yang di sini. Ya, salam, Bu. Aku ada pertanyaan. Ya. Mungkin ini pertanyaannya sedikit. Mungkin ini ya sih, Bu agak ketidaktauan campur kecurigaan juga. Tidak. Tidak apa-apa, curiga emang bagus ya. Tadi saya sering mendengar kata tidak layak kan. Misalnya perempuan kenapa hukuman matinya lebih berat. Karena mungkin dianggap tidak layak oleh umum kan kalau perempuan melakukan itu. Tapi karena saya online, saya kan bisa sambil googling juga tadi. Saya sempat googling yang saya lihat data-data di Amerika, yang bagian state Amerika justru dibilang kalau cowok lebih banyak, Bu. Maksudnya lebih banyak yang ini hukumannya lebih berat. Dan dari persenannya pun, persenannya pun masih lebih banyak daripada cewek. Dan justru kalau korbannya cewek, biasa kemungkinan hukuman matinya lebih besar ketika misalnya korbannya cowok. Nah itu satu, apakah itu benar, Bu. Atau itu hanya di Amerika aja. Karena saya juga googlingnya dikit-dikit doang. Mungkin bisa di-clearkan. Iya. Jadi tadi, ya. Oh iya. Yang kedua. Yang kedua. Saya cuma penasaran. Sebenarnya apa sih, Bu, perbedaan mendasar antara hukuman mati yang terhadap laki-laki dan perempuan. Karena kan maksudnya lebih banyak dibicarakan tentang perempuan kan. Apakah di sini statusnya perempuan lebih menderita atau apa, Bu. Mungkin bisa dikasih. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, makasih, Willy, pertanyaannya. Iya. Jadi sebetulnya yang tadi dijelaskan bukan perempuan lebih berat gitu. Tetapi kan dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Cuman masalahnya dalam kasus perempuan itu ada sistem yang berkelindan itu. Jadi ketika dijatuhkan hukuman mati untuk laki-laki misalnya, ya. Dia tidak ada masalah-masalah yang dialami oleh perempuan. Jadi kalau perempuan ada persoalan gender di situ. Yaitu ada persoalan bahwa dia seorang ibu atau dia seorang nenek. Atau persoalan bahwa dia di jebak ketika membawa narkoba. Atau seperti kasusnya Mary Utami dan juga seperti kasusnya Mary Jane. Ada persoalan kemiskinan dan sebagainya. Jadi bukan persoalan bahwa mereka lebih berat atau mereka lebih banyak dijatuhi hukuman mati. Tapi bahwa ketika perempuan dijatuhi hukuman mati ada persoalan ada dimensi gender di situ. Gitu. Terus yang kedua tadi. Apa yang kedua tadi ya? Yang dihukum mati lebih banyak di Amerika. Iya. Memang ya itu. Dihukum mati lebih banyak laki-laki juga. Di Indonesia juga yang dihukum mati juga lebih banyak laki-laki. Tapi itu ada dua penjelasan. Yang pertama karena ada juga persoalan bias gender di sini ya. Bahwa untuk menjatuhi hukuman mati terhadap perempuan. Hakim merasa bahwa itu tidak pantas gitu ya. Karena dia kan perempuan mempunyai semacam kedudukan yang tanda kutip spesial gitu ya. Dan juga bisa dua penjelasannya bahwa mereka itu spesial. Atau bisa juga dianggap kalau saya sebagai laki-laki menjatuhi hukuman mati kepada perempuan ya misalnya. Atau menghukum perempuan seberat-beratnya. Apa kata orang terhadap saya yang laki-laki gitu ya. Yang melindungi perempuan gitu. Jadi bisa juga itu diinterpretasikannya sebagai bias gitu. Bias gender. Jadi itu penjelasannya. Gimana Willy? Oke. Ya baik Bu yang kedua itu. Itu yang tadi. Masa perbedaan mendasarnya apa sih Bu sebenarnya? Perbedaan mendasarnya apakah perempuan lebih menderita atau apa? Atau hanya karena yang tadi aja yang ke apa itu? Soal hukuman mati. Ya kan hukuman mati kita kan itu kalau di luar kan masih dengan lethal injection ya. Jadi dengan disuntik mati ya. Kalau kita kan dengan ditembaknya. Jadi yang disebut dengan firing squad gitu kan. Jadi mereka ditembak di lapangan dan biasanya ditanya mau ditutup matanya atau tidak gitu kan. Ada rata-rata sih minta ditutup matanya tapi ada yang tidak. Karena mereka ingin melihat yang menembak gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih menderita enggak. Tetapi ini ada persoalan dimana kasusnya dia itu berbeda dengan kebanyakan laki-laki yang dia adalah gembong narkoba. Atau dia adalah memang pengedar profesional. Ini perempuan kebanyakan kasusnya adalah kurir ya di dalam narkoba. Dia kurir entah kurir karena dia mencintai laki-laki itu ya dari dia melakukannya. Atau karena dia memang ditipu dan di jebak gitu. Oh berarti lebih ke ketidakadilan ya Bu ya. Iya ketidakadilan. Ya itu aja Bu Gadis ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Willy ada di mana? Di Depok sih Bu. Oh di Depok. Cuman tadi enggak sempat ke situ. Kira Andi mau marry ya. Oke makasih ya Willy. Ya sama-sama. Ada yang lain? Oke, jumpa Willy aja. Oke. Pak Boni tadi mau bicara juga. Silahkan. Seorang istri membakar suaminya gitu ya. Kalau secara hukum positif ya udah jelas dia bersalah, memang bersalah. Tapi yang saya lihat tuh social punishment nya luar biasa sekali terhadap istri ini gitu ya. Sampai waktu itu dengan kawan-kawan merasa pengen tahu apa sih sebetulnya. Jadi kita temukan dia disiksa selama 13 tahun oleh suaminya gitu. Nah jadi benar tadi yang teori-teori feminis menjelaskan. Sejak awal kita harus menempatkan tidak bisa neutral gender disini. Yang private is political menjadi penting gitu. Karena 13 tahun ini dia mengalami dua peristiwa. Kuantitas kekerasan yang meningkat dan kualitas ya. Biasanya korban KDRT ini mengalami imun kan. Ketika biasanya ditampar nangis. Kemudian dia kebal biasanya ditingkatkan itu bentuk tamparannya. Dan sampai tindakan-tindakan yang saya mendengarnya waktu itu terus terang. Tadi saya cerita sama teman dari kajian gender. Saya sampai stress gitu ya. Jadi dia harus melayani kegiatan seksual dengan terom dengan apa gitu. Dia nggak tahu bahwa itu dianggap ya bentuk pengabdian dia. Jadi 13 tahun dia menunggu untuk bisa membalas gitu ya. Waktu itu hakimnya seorang perempuan. Jadi informasi itu kita berikan gitu ya. Ya jadi pertimbangan lah. Kita tidak mengatakan ibu ini tidak salah gitu ya. Ya tapi karena nggak punya perspektif ya. Di hukum seperti tadi gadis bilang. Tidak selayaknya seorang ibu melakukan itu pada suaminya. Apapun kesalahan suaminya itu. Itu kelihatan sekali. Makanya memang nggak bisa kita secara netral gender nggak bisa. Sejak awal kita harus take a side memang. Karena persoalan unequal ini. Itu pengalaman saya aja. Dan ini tampaknya merata ya dia sih. Even untuk kasus korupsi sih juga sama ya. Seorang perempuan yang korupsi lihat aja ya. Angelina Sundar itu dibully-nya pakaiannya apa, selingkuhannya siapa gitu. Padahal kalau kita bicara 560 anggota dewan itu yang mayoritas yang koruptor kan laki-laki ya. Tapi ketika perempuan dia mendapat sanksi seperti itu. Karena selalu pikirannya perempuan nggak selayaknya melakukan itu. Jadi pada kasus yang lain tampaknya ada persoalan itu. Oke makasih Boni. Jadi gimana teman-teman sudah siap? Ada yang mau volunteer untuk gimana hasil diskusinya? Ayo dari kajian jenuh duluan. Ayo. Hukum itu harus dilihat dari harus punya perspektif perempuan. Jadi kehidupan perempuan di belakang seharusnya dilihat. Kenapa dia melakukan itu. Bukan pada saat dia melakukan itu dia salah dan dihukum. Tapi kenapa harus ada alasannya. Jadi kalau persoalan hukuman mati untuk perempuan itu nggak adil sih mbak. Kalau menurut kami. Karena nggak dilihat dari background kenapa dia ditipu. Atau dia jadi korban seseorang. Tadi kita diskusi berempat sih mbak. Itu kenapa nggak yang menjadikan dia sebagai korban itu dihukum. Tapi kenapa si perempuan ini yang dihukum? Kalau aku sebenarnya. Aku udah pernah ngobrol sama kurir narkoba yang dari Vietnam itu. Ya aku lupa siapa yang panjangnya. Tapi panggilannya Asin. Itu bener-bener apa ya. Aku ngobrol sama dia tuh. Sebelum dia. Meminta. Gerasi ke Jokowi sampai akhirnya. Gerasinya tuh ditolak lima hari sebelum dia. Eksekusi mati. Dan itu dia bener-bener nggak siap. Dan apa ya. Jokowi menyebut dia sebagai ratu narkoba. Karena dia dituduh membawa sebelas kilo lebih sabu. Padahal nyatanya itu nggak sebesar itu. Dan dia dituduh kayak gitu. Karena dia dari keluarga miskin. Dia nggak bisa membayar pengacara mahal. Dan dia nggak bisa membawa keluarganya buat ngejenguk dia. Bahkan ketika dia dieksekusi itu pun. Dia harus menderita selama lima menit. Karena dia nggak langsung mati. Nah disitu. Apa ya. Bener-bener. Negara itu nggak pernah ngeliat. Apa yang dialami perempuan. Gimana si Asin ini dibohongi. Dibilang kalau misalnya dia ketang ke polisi di Indonesia. Bandar ini bakal nebus dia. Tapi sampai dia disini selama bertahun-tahun. Nggak ada bandar yang datang ke dia. Yang ngejenguk dia. Bahkan nggak ada yang nebus dia. Itu sakit dia percayanya. Dan ya menurutku ini pure kejahatan negara aja. Sebelumnya ini kelas feminisme saya pertama kali gitu. Jadi ketika ngomongin Mary Jane. Pasti yang selalu diungkit-ungkit itu adalah permasalahan pribadinya dia. Maksudnya adalah ngelihat dari sisi interpersonalnya dia. Dia adalah seorang buruh migran. Dan dia ditipu lah. Karena dia nggak tahu memegang apa dari Filipina ke Indonesia. Dan akhirnya ketahuan kalau dia membawa drugs. Begitu juga yang terjadi dengan Mary Utami kan. Pada awalnya saya nggak terlalu mengerti gitu. Kenapa sih kita perlu melihat hal itu gitu. Kenapa kita melihat sisi interpersonal. Tapi kembali lagi kepada teori-teori tentang penghukuman. Apa tujuan penghukuman itu untuk apa gitu. Apa untuk kebaikan masyarakat yang tadi juga banyak kritikannya. Atau memang untuk kita mencari hubungan yang setimpal. Atau restoratif justice gitu. Untuk kita ngelihat kehadilan itu ya kita ngelihat keseluruhannya gitu. Dan ketika kita lagi ngomongin sosial. Nggak ada yang objektif. Semuanya tuh kita harus ngelihat dari sisi yang sangat interpersonal. Jadi semuanya tuh serba subjektif. Dan ketika kita mau merestorasi justice. Ya semuanya tuh harus dilihat benar-benar. Dan itu kembali lagi tadi yang dibilang. Kalau masalah publik. Ketika kita lagi ngomongin ranah publik. Segala sesuatu yang private itu juga sebenarnya politis. Dan harus dilihat dan harus dijadikan masukan juga pertimbangan. Untuk pengambilan keputusan untuk hukuman, politik, dan ekonomi. Jadi pada intinya adalah untuk melihat. Untuk melihat secara jelas semuanya. Nggak ada yang objektif. Ya kita harus ngelihat secara keseluruhan gitu. Di sisi emosi dan lain-lain. Dan dengan kita melihat kasus Mary Jane dan Mary Utami. Itu semakin menguatkan argumen kalau hukuman mati itu ya cuman prosedural aja. Jadi cuman kelihatan kalau orang yang salah megang drugs. Yaudah berarti dia harus dihukumati. Padahal dia sebenarnya bukan dia yang punya drugsnya. Dan dia nggak tahu dia mau megang apa pada saat itu gitu. Jadi konyol aja sih ngelihatnya. Jadi benar-benar konyol banget gitu sih Mbak. Makasih banyak. Makasih banyak. Dari mahasiswa komunikasi visip UI. Dari mahasiswa komunikasi visip UI. Kerjanya di pusat kajian komunikasi visip UI. Ini baru pertama kali kelas feminisme? Iya Mbak. Wah kasih plus dong ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya. Iya makasih banyak juga Mbak. Iya. Kebetulan tadi diskusinya seru sekali Mbak. Karena disini ada dari Komnas HAM sama Komnas Perempuan. Jadi pencerahan sekali buat kita gitu. Jadi memang untuk kebetulan aku belajarnya kajian ilmu kepolisian. Jadi ya seenggaknya saya memiliki pandangan dari sisi mereka masalah hukuman mati. Kebetulan memang yang kita bahas adalah masalah narkotika. Di sini kemarin waktu ngobrol sama mereka juga tahu bahwa yang namanya masalah narkotika itu mereka tidak ada yang namanya restoratif justice. Tidak bisa untuk tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi memang harus. Terus untuk masalah. Memang kan untuk masalah hukuman mati sendiri. Kita tadi juga sepakat bahwa hukuman mati di Indonesia masih punya banyak sekali celah. Mulai dari proses penyelidikan penyelidikan penuntutan semuanya punya masalah. Dan dari ibu tadi yang di Komnas Perempuan juga menyarankan bahwa yang harus kita perhatikan tidak hanya prosesnya tapi juga di undang-undangnya. Bahwa seharusnya kita bisa memperbaiki, merevisi undang-undang narkotika itu sendiri. Di mana memang di sini semua aparat penegak hukum mereka tidak punya pilihan untuk tidak punya pilihan selain menjalankan apa yang ada di undang-undang. Jadi menurut ibu sendiri bahwa memang suatu hal yang penting untuk merevisi undang-undang narkotika sendiri agar ke depannya walaupun masih punya banyak kekurangan dan banyak celah kita masih memiliki fondasi yang bisa diperjuangkan. Kalau sekarang kan kita ibaratnya agak susah kita hanya memperjuangkan grasi yang dari presiden dan presiden itu adalah hak. Di mana hak saya bisa saya bisa aja mengambil hak saya atau tidak itu juga hak gitu kan. Jadi presiden juga bisa untuk memberi grasi atau tidak itu juga hak presiden gitu kan. Jadi tapi kalau kita berangkat dari undang-undang yang direvisi itu akan menjadi berbeda. Kemudian tadi apa lagi ya P? Masalah dari polisi yang dari tadi yang presiden. Oh iya terus juga untuk kasus perempuan sendiri biasanya memang punya sisi lain yang mereka sebenarnya adalah korban trafficking. Cuman ketika masalah ini dibenturkan dengan masalah narkotika maka yang akan muncul dan akan lebih kuat itu adalah masalah narkotika. Padahal ini kan di sisi lain mereka adalah korban gitu. Nah ini sih sebenarnya yang menjadi PR lah menjadi masalah kita bagaimana sih sebenarnya untuk memberitahukan pada Bukan memberitahukan ya apa biasanya, mensosialisasikan pada aparat penegak hukum bahwa sebenarnya mereka ini juga korban loh. Tidak bisa kita hanya menghakimi mereka hanya pada satu masalah saja tapi kan ini tidak kita punya masalah lain untuk kasus-kasus perempuan. Jadi seperti itu. Kalau dari perspektif kami sendiri sih melihat bahwa tadi itu sangat benar bahwa negara mungkin tidak apa justifikasi negara untuk menghilangkan nyawa seorang itu juga gak ada dasarnya gitu loh. Karena kalau yang tadi sudah dibilang kalau kamu membunuh orang terus yang membunuh orang itu terus mau dihilangkan sama negara itu haknya negara apa itu sangat mengena gitu ya dalam. Dan jujur sebenarnya bicara perspektif diskursus tentang hukuman mati atau tidak itu sebenarnya jarang saya perbincangkan sebetulnya. Tapi ini jadi isu yang serius karena datang kesini dan pengen tahu sebenarnya seperti apa gitu. Dan apa namanya terutama juga teorinya Hugo Bado tadi juga penting saya rasa untuk bisa dipahami orang banyak dan persoalannya lagi adalah kita menghadapi layer yang berlapis-lapis gini. Orang belum selesai dengan masyarakat yang patriarkis ini belum selesai dengan isu gender dan segala macem belum paham masih ketawa-ketawa kalau misalnya diajak soal hak perempuan dan segala macem. Tapi juga di satu sisi belum lagi terus urusan hukuman mati dimana orang semuanya disini mentalnya lincing semua udah dia semua harus di apa namanya harus diadu dan segala macem. Nah itu jadi PR besar gitu buat kita misalnya yang membuat ini tidak hanya sampai disini tapi juga ke masyarakat yang membuat masyarakat jadi tertarik gitu. Gak cuman tertarik pada gak seneng pada diskursus kita sendiri tapi melihat memahami orang untuk tahu kenapa sih kamu punya perspektif yang kayak gitu dan segala macem. Dan di sisi lain juga berusaha juga untuk mungkin untuk Presiden Jokowi sendiri gitu saya pikir ada banyak teori pengambilan keputusan gitu kenapa Jokowi misalnya pengen ada hukuman mati itu terus ditegakkan dan dijalankan gitu. Bisa jadi rational choice-nya dia bisa jadi ada ringkarannya dia, lingkarannya siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan itu dan bagaimana kementerian-kementerian lain yang bisa support tentang hukuman mati itu sendiri gitu. Itu bisa apa namanya berpengaruh mempengaruhi sikapnya dia terhadap posisi ini dan masukkan harapan ke depannya sih ya perlu banyak lah dari kita semua misalnya yang memang memperjuangkan isu ini untuk bisa menjadi masuk ke lingkarannya dia jadi pembisiknya dia dan segala macem untuk mempengaruhi ini semua. Karena layarnya banyak tadi jadi gak cuman mengubah masyarakat yang patriarki tapi juga untuk tidak melakukan hukuman mati terhadap siapapun gitu. Kita sebagai perempuan ya kalau minoritas dalam tanah kutip di Indonesia dimana ya kalau kita mau mengubah semua sistem hukum yang seperti itu yang tidak adil untuk kalau minoritas perempuan ya kita perlu jadi advokat dalam bidang itu entah kita masuk ke ranah politik atau apapun yang bisa membuat kebijakan. Karena pemerintah sendiri kita tahu pemerintah sekarang itu kadang mereka gak tahu apa yang terjadi isu yang terjadi di masyarakat yang menjadi konser masyarakat. Bahkan mereka cuman tahu mungkin ya yang di sirklaim mereka tentang pembangunan ekonomi tentang apapun tapi mereka tidak tahu bahwa isu minoritas ini sangat penting dan gender ini telah menjadi masalah yang sebenarnya udah lama terjadi di Indonesia. Dan akhirnya perempuan sendiri tidak dilihat dari segi gender kayak kita lihat kasus yang populer kayak Aw Karin dia tuh di judge abis-abisan ketika dia berpakaian seperti bad girl yang kayak padahal banyak cowok-cowok dulur sana yang juga bad boy tapi kenapa yang disorot jadi orangnya kayak gitu gitu loh. Nah maksudnya perempuan karena politik akan membuat pemerintah itu sadar kalau oh perempuan itu butuh seperti ini oh hukum yang benar untuk perempuan itu dalam hal gender ada seperti ini. Dan kita bisa melihat sisi suara-suara perempuan gitu loh jadi kalau kita lihat sendiri ranah DPR ranah kementerian sampai circle-nya RI1 aja tuh perempuan masih dikit banget bagaimana pemerintah tahu isu-isu perempuan dan bagaimana ya kita mau ngomongin kayak apapun mereka gak akan tahu. Ya harapannya kalau kita yang disini udah ngerti lah isu-isu perempuan ya kita bisa mengadvokasi dalam hal praktikal dalam bidang politik. Karena yang terjadi yang kedua adalah pemerintah ini jadinya terlihat tidak berkompeten gitu loh dalam segi gender dalam segi pemberdayaan masyarakat kayak yaudah yang salah mati aja gitu kan kayak ya kalau emang dia salah kenapa gak kita berdayakan seperti di Skandinavia misalnya dimana masyarakat tuh yang salah kita berdayakan kita manusiakan supaya mereka benar dan insyaf gitu loh. Sedangkan hukum Indonesia sendiri mirip sama Amerika yang kayak yaudah kalau dia salah kita jadikan narapidana kita kita pelakukan seperti orang yang bersalah dan kapan dia benernya gitu. Jadi mungkin kedepannya pemerintah sendiri perlu suara-suara dari kaum minoritas seperti perempuan dan mungkin kedepannya LGBT. Mungkin terakhir dari Arinta ya sebagai sebagai ini lawyernya untuk Mary Utami apakah ada yang mau disampaikan pesannya? Kalau dari saya sih karena saya punya kepentingan untuk menyelamatkan nyawa Mary Utami dan sudah mendalami kasusnya dan juga belajar soal kerentanan perempuan dalam hukuman mati. Kalau saya sih paling mungkin dari ini cafe ini sebenarnya sarana advokasi kita bersama ya bukan mungkin dalam dalam waktu yang paling dekat itu ya Mary Utami tapi sebenarnya untuk banyak nyawa lainnya yang sedang terancam. Dan sampai sekarang juga masih banyak bertambah terus terpidana mati setiap harinya enggak setiap hari sih ada terpidana mati baru di beberapa daerah yang yang akan butuh sekali suara kita untuk dibantu gitu. Dan seandainya 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 apa seandainya suara ini terus kita gaungkan mungkin apa Jokowi bisa mau mendengar dan mau melihat perspektif yang lebih luas dari kasus-kasus terpidana mati. Itu sih. Saya kira teman-teman yang berada di lapangan yang mendampingi korban ini mereka secara emosional terlibat ya. Jadi saya ingat waktu kita berkumpul untuk menolak hukuman mati yang terakhir itu ya teman-teman dari LBH masyarakat itu nangis sejadi-jadinya itu. Jadi saya bisa bayangkan karena mereka tiap hari mengurus teman-teman ini ya pasti ada sisi emosionalnya yang besar. Jadi ya kita sangat mendukung teman-teman yang berada di lapangan. Yang menarik sebetulnya memang Jokowi, Jokowi memang pastinya ditemenin ya. Iya karena ini pengalaman juga dengan Mary Jane. Sama kan sebetulnya sudah sekian langkah lagi loh dia di dalam eksekusi itu. Keputusan juga bisa terdekat walaupun ditolak misalnya keputusannya tapi paling tidak penundaan ini menjadi pemikiran. Dan tidak menutup kemungkinan juga itu akan terjadi di Mary Utami kan seperti itu. Sehingga memang ditemani dalam arti memang ya diyakinkan bahwa sebetulnya hukuman mati memang tidak perlu terjadi di Indonesia. Ya khususnya dengan persoalan perempuan dan narkoba dan di Bali itu selalu ada trafficking yang terselubung gitu. Maksud saya seperti itu. Makasih penutup dari Komnas Perempuan. Makasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kita kasih aplaus ya untuk semua yang ada di sini.